Nah, orang kan kalau hotel tuh kan tahunnya Trisher Hunt, Super Trisher Hunt Pernah gak dapet Super Trisher Hunt? Tahun berapa mobilnya apa? Halo, Om Tante Bro & Sis Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randi Di channel Hobinya Rasi Kali ini kita punya program Terbaru di channel Hobinya Rasi Yaitu adalah Tester Tanya seputar Diecaster Waduh, jadi kita bisa Tanya-tanya ke seluruh Diecaster Seluruh Indonesia, mau tau keseluruhan Seperti apa? Sebelum lanjut video ini, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe bawah ini Yang ada kotak warna merah ya, di klik Dan nyalain juga lonceng notifikasi yang di sebelahnya Karena itu adalah cara kalian untuk mendukung channel Hobinya Rasi Oke, langsung aja Kali ini kita sudah tersambung ke Salah satu Diecaster Namanya adalah Abang Ron Jadi Abang Ron juga baru gabung Di dunia per konten kreatoran Langsung aja kita sapa Halo, Assalamualaikum Abang Ron Halo, Om Hobinya Rasi Apa kabar? Alhamdulillah Walaupun kita jauh ya Om di Cilacap, saya di Bukit Tinggi Tapi kita masih bisa terkonek Betul sekali Nah ini salah satu segmen tester Tanya Diecaster itu Untuk itu Om Jadi supaya kita yang jauh-jauh bisa tahu Ternyata kita ulik semua kan Tentang Diecaster-Dekaster yang ada di seluruh Indonesia Dan Siap Om Abang Ron nih Namanya agak seru nih ya Salah satu cara supaya tetap awet muda ya Jadi kan kalau Diecaster itu kan dipanggilnya Om Tante nih Kalau misalnya Abang Ron kan tetap abang nih ya Oke Langsung aja Om Abang Ron nih Tinggal di mana Om? Saya tinggalnya di Bukit Tinggi Om Saya kerja Kalau keluarga saya di Lampung Kalau orang tua saya Kalau istri saya di Kalimantan Selatan Jadi jauh Jadi merantau ya hobinya ya Merantau ke dunia Oke Buat kalian yang baru tahu ya Abang Ron itu main Diecast udah lama banget Di Facebook Di Abang Spasi Ron Dan Doi juga seller, kolektor Dan kali ini Doi baru aja Mulai Ikutan jadi Content Creator Kalau kalian baru tahu itu Channelnya apa Om? Channelnya Abang Ron Diecast Oh iya Abang Ron Spasi Diecast Dan di video pertama itu kemarin Sempat seru ya Om ya Ngebahas tentang Geser Om ya Wah itu salah satu Diecast-nya Sultan Langsung aja Di Tester Tanya seputar Diecast-nya Kita punya beberapa pertanyaan nih Abang Ron Pertanyaan pertama nih Buat Abang Ron Mulai main Diecast itu Tahun berapa Om? Gue itu mulai Pertama kali beli Diecast ya Beli Hot Wheel itu 2005 2005 2005 Gue kuliah di Bandung Ceritanya gue main ke toko mainan Gak sengaja sih main Ke toko mainan Di Jalan Kirta Yasa Om Di Bandung Kalau gak salah namanya Vega Oke oke Terus Gue ngeliat stand-nya Hot Wheel Lalu itu ada Mustang 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 69 apa ya Yang maskel banget Suka gue Gue beli Tapi Belinya satu-satu Masuk jaman dulu ya Satu-satu ya Terus Waktu itu belum ada Facebook Masih Primester Oh iya bener-bener Giri-giri Wall Iya Jadi Kalaupun kita mau jual beli Belum ada Bukalapa Belum ada Yang kayak sekarang lah Jadi kita dulu namanya Kaskus Group FGB Kaskus Disitu kita ketemu Para day caster Betul-betul Oke berarti Pertama kali itu 2005 ya 2005 Dan Suka sama Mustang ya Jatuh cintanya ya Dan toko mainan pertama itu Vega Yang jadi saksi bisu Untuk jadi suka day caster Bener Nah itu kita gak tau Teman-teman Bukalian yang di Bandung Kalau masih nemuin Toko Vega ya Bisa komen di bawah Apakah tokonya masih ada Karena itu salah satu toko Yang berpengaruh Buat keberlangsungan Abang Ron nih Oke Langsung ya pertanyaan kedua Kita punya pertanyaan yang Sebenernya day caster itu Merknya banyak ya Abang Ron ya Cuma Orang lebih Familiar dengan Hot Wheel Karena pertama Mudah didapat Kedua juga mungkin Harga ekonomis Dan Tersebar di seluruh Pelosok ya Moto komainan Retail besar Atau apapun ya Nah Orang kan kalau Hot Wheel itu kan Tahunya Teriserhan Super teriserhan Pernah gak dapet super teriserhan Tahun berapa Mobilnya apa Ini maksudnya digantungan ya Ya digantungan Oh Bukan beli online Kalau beli online Semua bisa Asal lo punya duit Dapet Jadi Sebelum Sekarang ini kan Dulu kalau teriserhan itu Kartnya ada tulisan Teriserhan ya Terus di ujungnya Ada warna hijau Jadi kita Bisa lihat langsung Bahwa itu adalah Teriserhan Jadi dulu Pertama gue dapet Teriserhan itu Waktu di Banjarmasy Cintanya Itu sekitar tahun 2009 2008-2009 Itemnya apa Itu Itemnya Mas Tenggold Oh Mas Tenggold Teriserhan Mas Tenggold Ya Mas Tenggold Nah Jadi Waktu itu Salah satu Tempat Disana itu Ada matahari Matahari Jadi kita Huntingnya ke matahari Kalau nggak ke hipermat Iya Betul Nah Pas waktu itu Gue rasa sih Belum banyak di caster Yang kena hot wheel Apalagi Ngerti Teriserhan ya Betul Betul Jadi Masih Aman di gantungan Masih gampang Dicari ya Masih mudah Dicari ya Aman Oke Ya Tapi memang update Hot wheelnya Karena di daerah Jadi Agak lama Jadi 2008-2009 Apa Mobilnya tadi Mustang Mustang Gold Mustang GT Oh Mustang GT Ya Oke Ya Warna nya gold 2005 Oke Keren 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 Pertanyaan ketiga Yang lagi seru Ibarat kata Katanya Orang Teman-teman Bilang Kalau kita Jadi seorang Dicaster Nggak gabung Grup Whatsapp Atau Nggak gabung Komunitas Kurang afdol Kalau sekarang aktifnya di Komunitas dulu deh Komunitas apa nih Gue sih Kalau di komunitas Yang sekarang Gue gabung Itu pertama Di gulf Jadi gulf itu Ada komunitasnya Kalian bisa cari Di facebook Namanya Pemburu Gulf Waduh Mantap Ini gulf Ini nomor 14 Terus ada tulisan Pemburu Gulf Cakep Cakep Nah Pemburu Gulf Nah jadi ceritanya Ini adalah Berawal dari Teman-teman Yang ada di Instagram Terus mereka Bikin WA Group Terus akhirnya Mereka bikin Di facebook Jadi yang di facebook Ini yang terakhir Oh malah kebalik ya Biasanya Facebook dulu Yang awal Terus Instagram yang lagi rame Sekarang ya Ini kebalik ya Iya Oke oke Kebalik Nah ini baru Mulai nih di facebooknya Jadi teman-teman bisa Bergabung di Pemburu Gulf Kalau yang udah lama Gue gabung sama Komunitas Namanya Meshbok ya Komunitas Indonesia DKS Meshbok Ini lucu ini Gimana Gimana om Jadi Kemasan ini Ini Mobil ke Empat ya Oh mobil dinas ya Biasanya kalau komunitas itu ada mobil dinas ya Mobil Mobil anniversary Sebutnya Jadi dia dari kayu nih Kemasannya Siap Jadi kayu Nah cara bukanya tuh Ini nih Dari atas cas Waduh Sliding ya Jadi Di dalamnya Kita ambil DKS nya Oke oke Wah cakep Orangnya hijau ya Ijo 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 Metalik ya Agak tua Cepak dikit ya Handy Handy Oke Berarti ikut di Gulf sama yang kedua ini apa tadi om Indonesia DKS Meshbok Terus IDM ya ID MBX Oh MBX Ya Di Di Facebook ya Dan yang terakhir ini Gue gabung di komunitas Namanya DM3C Ini khusus buat anak-anak Mini Cooper DKS Mini Cooper Club Jadi ini mobil Mobil keempatnya Waduh ada Diorama kecilnya Ini juga ya Small Diorama ya Waduh Warnanya itu rainbow ya Itu full Jadi yang ini ungu Ini ungu Ini ungu Yang ini Kayak merah-merah Bukan dekal ya Full chat itu ya Full chat itu ya Full chat ini Yang Dekalnya yang balon-balon aja ya Iya yang di atas-atasnya itu ya Siap-siap Oke Terus Kalau komunitas yang Gue WA ya Itu karena gue posisinya sekarang di Sumatera Barat Itu namanya Sumbar Dekes Sumbar Dekes Yang lainnya gue ada South Borneo Dekes Club Di Kalimah Selatan Berarti Karena pindah-pindah tempat itu om ya Jadi pindah-pindah tempat Ya Jadi Selalu aktif di komunitas daerah om ya Jadi saat om lagi di Kalser Ikut South Borneo Saat pindah ke Sumatera Barat Sumbar Dekes Ikut semua ya Mantap Sama satu lagi Bangka Beritung Dekes Bangka Beritung Dekes Mantap Memang teman-teman semua Memang kita tuh Harus menyatu ya Harus Apa ya Kayak air gitu ya Pindah kesana Ikut kesana ya om ya Jadi tetep ada komunikasinya jalan ya Tetep seru Iya betul-betul-betul Mantap ya Karena hobi Hobi ini kan Bukan cuma kita Untuk Apa ya Untuk kebutuhan kita sendiri ya Maksudnya koleksi Tapi kita disitu ada interaksi kita Sama orang lain Betul Betul Di komunitas sekitar kita Jadi kita gak bosen lah Siap Siap Oke tadi udah Tiga pertanyaan ya Dan pertanyaan keempat nih Jadi kan Kita tuh pengen tau nih Walaupun Namanya opini Pendapat Pasti beda-beda ya Abang Ron ya Jadi setiap orang ya Nah saya pengen tau nih Pendapat Dari seorang Abang Ron Sebagai seller ya Sebagai seller ya Kalau aktif di Facebook Di Abang Ron Kalian bisa cari ya Di Abang Ron Do ikut Ngadain lelangan Dan juga ada sell binnya Pokoknya barangnya ajib-ajib Dan Kita pengen tau nih Pandangan Abang Ron Sebagai kolektor Seller Dan Ya pencinta day cash deh Jadi Day cash di mata Abang Ron itu Kayak mana sih? Mengenai kondisi day cash Hari ini Saya lihat memang Agak sedikit Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri sedap Iya Karena Beberapa Harga item Seperti Treasure Hunt Factory Shield Itu naiknya bisa Sampai 2x 3x lipat Beberapa Edan-edanan ya Bulan ini Kalau dulu Treasure Hunt tuh dibawah 500 om ya Bener gak sih? Ah Paling dulu 150 ribu Hot itemnya paling mentok 300-an ya Iya Kayak waktu Kamaru baru keluar Kombi baru keluar Itu inget banget tuh gue tuh Masih dibawah 500 tuh 300 tuh udah yang Factory Shield tuh ya Iya Betul Jadi sekarang lagi edan-edanan nih ya Iya Sebenernya sih Kalo lo mau investasi Dari seluruh Merek day cash yang ada Itu yang paling bagus adalah Hot Wheels Hot Wheels Oke Nah Tapi Lo investasinya jangan terlambat gitu Jadi misalnya sekarang nih Predisi 3 tahun ke depan 4 tahun ke depan Di cash apa sih Yang bakal naik daun Misalnya ya Betul 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 Kalo belinya lo terlambat Ya harganya udah mahal Betul 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 Jadi pas awal-awal keluar ya Awal-awal keluar lo beli Oke deh Thank you Nah Ini yang Kelima nih bang Jadi Pertanyaan yang simple aja Jawabnya mungkin ya Hal yang Nyebelin apa ya Nyebelin Atau pernah yang Sampai Bukan sial ya Pokoknya gak ngenakin deh Di dunia day cash itu apa sih Pernah gak? Ngalamin? Mungkin Mungkin Ini ya Dalam mengkoleksi ya Dalam mengkoleksi Dalam mengkoleksi Day Cash ya Gue salah satu pecinta Datsun ya Datsun Ini Datsun semua Waduh mantap Kapan-kapan kita review satu-satu tuh ya Durasi sejam Siap Satu jam bersama Oke Datsun ini kan dulu Bisa dibilang Gak ada penggemarnya lah Apalagi di luar negeri ya Amerika ya Bisa dibilang barang sampah gitu ya Disana orang lebih suka mustang Kamarot ya Jadi suatu waktu Datsun ini heboh Terutama di Asia Sehingga Datsun ini Menjadi dicari orang gitu ya Dulu tuh semua ada direguleran Datsun itu Tiba-tiba dia menjadi premium Premium itu Dia dijual dalam beberapa model Misalnya ini ya Premium Ya betul Dijadikan item untuk seri premium ya Nah seri premium Nah Yang jadi Bukan sebenernya apa ya Sebenernya ini Jadi suka duka juga bagi beberapa day caster Karena Pada akhirnya Ada titik Dimana tidak semua day caster bisa memiliki item itu Oke Oke Jadi karena pangsanya sudah menengah ke atas nih ya Bukan yang 30 juta Nah Sudah juta Sudah juta Sudah juta Mungkin lo custom bisa Oh Solusi Kalau teman-teman semua gak bisa beli yang harganya premium juta juta Solusinya Custom Ya Betul Yang penting Mirip Mirip Dan lo Hati lo seneng gitu aja sih Betul Premium Punya customnya juga sudah sedap di mata Gitu ya Oke Lanjutnya ini Yang terakhir nih segmennya adalah Abang Ron harus wajib ya Nunjukin Item die cache Fokusannya Atau yang paling disukainnya Ya boleh dikeluarin semua lah boleh ya Langsung om Hahaha Oke oke Jadi yang Gue ngumpulin Tadi ya Datsun Datsun Waduh Ini edisi japan moon ice ya Waduh Japan moon ice Ini mandangnya doang bisa ya Terus Limited 5100 Oke Terus Gue juga ngumpulin Skyline Skyline Ini gue pake baju Skyline ya Oh ikut komunitas juga ya Indonesia Skyline Decade Club Ikut juga ya om ya Oke Ini Gue ngumpulin Skyline Ini yang edisi RLC warna biru Waduh Itu Tapi ini banyak 12500 pcs Yang sedikit itu yang kuning Oh yang kuning 6000 Oke oke Terus juga gue Ngumpulin Ferrari Waduh Ini item jadul teman-teman Udah gak kerja sama Sekarang Jadi barangnya agak rare nih ya Waduh Ini edisi bullfart ya Ferrari ini Bulefart F40 Kalau orang sukanya Enzo Atau mungkin Ferrari Atau mungkin Ferrari 599 Gue lebih suka yang klasik Wah yang jadul ya Yang 50 Ya Keren Teleknya bintang Oke waduh Buat teman-teman di rumah nih Tahan dulu Abang Ron Buat teman-teman di rumah nih ya Jangan lewatin sesi ini Bener-bener di cekin ya Dipastiin itu item apa aja yang Abang Ron punya Karena itu Wow ya Lagi om lanjut om Nah ini yang terakhir Yang geser ya Ini masih baru Waduh Ini yang blonde ya Kalau menurut gue bisa jadi sebagai Investasi ya Investasi Ya Ini geser blonde ya namanya Ini RLC Exclusive Nah jadi RLC Ya Cuma buat anggota Redline Club Oke Redline Club Jadi Mumpung masih murah beli sekarang Waduh Mumpung masih murah beli sekarang Pasarannya kalau gak salah 1,2 ya 1,2 1,3 Tergantung yang jual Nanti bisa sampai 3,2 juta itu ya Bisa Kalau sudah mulai semakin susah dicari Bisa Oke Kalau udah denger juta-jutaan itu Jiwa miskin kita berkentar teman-teman Oke Jadi itu Yang Menurut Abang Ron Lagi Sering dipandang Atau sering dipegangin ya Karena memang itu lagi Yang disuka ya Dikesnya ya 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 Kalau yang lain sih Kalau yang teman-teman yang mau investasi Sekarang yang lagi main down itu ya Trisher Hunt Trisher Hunt Pertama yang Factory Shield ya Karena Factory Shield gak masuk di Indonesia dalam jenis resmi ya Om ya Gak retail-retail di toko gitu ya Iya Jadi dia cuma ngeluarin berapa ribu box Tapi disebar di dunia Gitu Ya benar Dan Indonesia adalah salah satu negara yang banyak untuk importnya Betul ya Iya Wah Mantap banget Indonesia ini emang dengan sejuta netizen plus 6,2 ini ya Oke Jadi tadi kita udah lihat Apa aja yang Abang Ron punya ya Sebenernya kita pengen panjang nih ya Abang Ron Pengen ngobrol lebih lama Tapi kayaknya waktu durasi juga udah gak cukupin Dan ngeliat itemnya Abang Ron banyak banget nih Nanti bingung malah ngeluarin yang mana kan Nanti ketauan nih semuanya udah ada semua nanti gak seru lagi Nanti juga Abang Ron juga bakal Mungkin bakal aktif di Youtube Om ya Jadi buat kalian nih yang baru aja gabung Jangan lupa subscribe channel ini Hobinya Rahasi yang ada di bawah ini Dan juga channel Abang Ron di Abang Ron Spasi Daycast ya Abang Ronnya digabung Spasi Daycast Ada di bawah sini ya temen-temen ya Dan terakhir nih Abang Ron Pengunjung nih Jadi di acara tester Tanya seputar Daycast ini Ada satu hal yang menarik dan wajib harus disampaikan Oleh bintang tamu Nih ya Jadi di akhir ini ada gak sih Satu buah cerita Atau satu buah Bukan gosip ya Nanti jatuhnya gosip lagi Satu buah info deh Info yang lagi rame nih Misalnya Oh boleh seller Boleh buyer Boleh item atau apapun nih Misalnya contoh nih ya Yang lagi rame itu Misalnya ada suami istri yang maling daycast Misalnya ada Nah tapi kalo bisa ini Jangan disebutin komunitasnya Jangan disebutin Orangnya Sellernya Bayarnya Cuma diceritain aja nih Apa yang lagi hot nih Gosip ya Tapi mungkin gue gak gosipin orang Jangan Kita gak akan ngomongin nama orangnya Atau apanya Kita cuma ada nih Katanya ada seller gini-gini Tapi saya juga gak tau nih Boleh deh Yang lama yang baru boleh Atau Maaf maaf Atau Prediksi Abang Run Wah nanti ya Katanya sih ini Ini bakal naik mahal nih Gitu Apa gimana deh Boleh Oke deh Mungkin ini aja ya Sekarang itu Yang lagi digandungi beberapa kolektor Itu Tracerhan yang Emang dia Limited ya Limited Yang 2018 2019 Betul Nah itu ada yang Porsche 993 GT Sama Skyline R34 Betul Itu lagi gila-gila Lagi gila-gilaan Yang Skyline R34 itu Kalau kita lihat harga tahun kemarin Waktu kita beli di Facebook ya Itu cuma 800 ribu Tracerannya Sekarang Sekarang udah 2 juta Oke Jadi itu info menariknya Ada beberapa item yang bakal goib ya Goib dalam artian bakal melambung tinggi harganya Jadi buat kalian Karena kita tuh gak tau ya Prediksi item mana yang bakal naik ya Karena kalo bakal tau itu bakal kaya Betul gak sih? Kayak gua nih tau nih Besok Super Tracerhan Lamborghini Sexto Elemento 2 tahun lagi 5 juta Sekarang gua beli nih 20 biji Ya gak? Jual motor jual motor dah Karena kita gak pernah tau ya Karena ada juga yang dari atas turun ke bawah Om ya Ya bener Betul Oke Itu tadi Thank you banyak buat abang Ron Udah mampir di channel hobinya Rasi Dan sudah hadir di episode pertama Tester Tanya seputar Daycaster Oke Mohon maaf ya Kalo kita berdua Gua Randi dan abang Ron ada salah salah kata Sekali lagi thank you banyak buat abang Ron Sukses buat seller nya Jualannya dan koleksinya tetep hot ya Dan tetep semangat untuk content creator nya Om Jangan sampai lesu ya Kita ramaikan youtube dengan Daycast Oke? Oke Oke Makasih Gitu aja buat temen temen hobinya Rasi Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like Comment di bawah ini Dan share juga ke temen temen kalian Dan buat kalian yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe Pernah di bawah ini Dan nyalain lonceng notifikasinya Subscribe juga channel abang Ron Spasi Daycast Oke Thank you Sampai jumpa lagi di video video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax